Intro Dan memirsa untuk mengetahui lebih jelasnya mengenai penyemprotan desinfektan yang berbahan dasar ekoenzim tadi Saya akan mencoba untuk menghubungi Muhammad Rizal Min Yansyah dan Laila Karimatu Zalika selaku panitia dari PK2MB Universitas Dr. Subandi Jember Dan pemirsa saya sedang mencoba untuk menghubungi Laila selaku panitia dari PK2MB yang dilaksanakan di Universitas Dr. Subandi Jember Halo selamat sore Laila Iya selamat sore Kak Baiklah-baiklah bisa diinformasikan mengenai adanya kegiatan penyemprotan desinfektan dalam kegiatan PK2MB yang digelar di Dr. Subandi Jember pada hari ini? Ya Baiklah-baiklah mengenai adanya kegiatan PK2MB yang dilaksanakan pada hari ini Bisa diinformasikan berapa hari pelaksanaan PK2MB yang digelar di sana? Untuk PK2MB sendiri itu Kami akan melaksanakan PK2MB itu 6 hari Kak Jadi sampai hari Sabtu besok itu sudah penutupan acara PK2MB yang dilakukan secara luring Baik Lalu berapa jumlah mahasiswa yang ikut terlibat dalam kegiatan PK2MB di sana? Mengenai mahasiswa yang mengikuti itu kurang lebih sekitar 497 beserta Dan juga ada dari panitianya itu sendiri terdapat 81 panitia Kak Baik Lalu untuk standar prokes yang diterapkan pada saat kegiatan PK2MB di Universitas Dr. Subandi sendiri seperti apa Layla? Jadi mengenai mekanisme prokes itu sendiri Kami yang pertama tentu saja mobilisasi itu dengan berjarak 1 meter Kak Kemudian kami juga menggunakan masker yang lebih mampu untuk menyaring bakteri-bakteri maupun yang lainnya itu Dengan menggunakan masker KS-94 Mengenai jarak 1 meter itu sendiri dimulai kayak adik-adiknya baris-baris atau jalan-jalan pun itu Duduk di ruangan pun diatur dengan jarak 1 meter kurang lebihnya itu Baik Lalu terakhir Layla Mengenai dengan dilakukannya penyemprotan desinfektan yang berbahan dasar ekoenzim dari KS-RPM ini bagaimana tanggapannya? Tanggapan saya sangat ini sih Kak Sangat berterima kasih juga buat teman-teman KS-R yang sudah bekerja sama dengan teman-teman itu komunitas ekoenzim Nusantara ya kayaknya di Jember Ya itu, saya sangat berterima kasih karena juga secara langsung membantu kelancaran dan juga prokes yang diterapkan demi kelancaran serangkaian kegiatan PK-2MB ini Baik Terima kasih disampaikan kepada Layla selaku panitia dari PK-2MB Universitas Dr. Subandi Jember Atas informasi yang dibagikan secara langsung pada sore hari ini Selamat sore Baik, terima kasih Malika Selamat sore Terima kasih telah menonton!